Hai guys, balik lagi sama gue Ravica Kasana Jadi sesuai dari request-request kalian Dari awal gue yang upload video tentang teknik sipil Sampai video-video gue yang kemarin Kalian itu mintain gue buat bikin tutorial AutoCAD Ini bener-bener kayak Komentar yang udah banyak banget gue terima Baik dari komentar Youtube Maupun dari DM Instagram Itu bener-bener kalian banyak banget yang minta gue Buat bikinin tutorial gitu Disclaimer buat video ini, gue tuh bukan yang orang paling jago banget Di AutoCAD, karena gue pun sendiri juga Masih belajar soal AutoCAD ini Tapi ya mungkin gue bisa sharing-sharing ke kalian Beberapa tips-tips sederhana buat pemula Yang baru banget nyobain AutoCAD gitu Jadi disini gue bakalan coba Gue harap dengan tutorial dasar ini kalian bisa terapin di rumah Terus nanti kalian kalau misalnya udah nemu yang susah-susah lagi Pasti bisa, karena dasarnya tuh kalian harus bisa dulu Yaitu yang pengen gue ajarin sekarang ini Jadi sebelum kita mulai, ada beberapa hal yang harus kalian punya Yang pertama yaitu laptop Disini gue udah ada laptop gue Dan yang kedua itu adalah mouse Kalian itu mesti banget punya mouse Mau siapa aja bebas, yang penting tuh kalian nyaman pakenya Terus yang ketiga, yaitu aplikasi AutoCAD-nya sendiri Disini gue pake AutoCAD tahun 2021 Tapi berapapun versi yang kalian pake itu gak masalah Jadi langsung aja kita buka ke aplikasi AutoCAD-nya Oke, ini jadi pertama-tama ketika kalian masuk aplikasi AutoCAD-nya Disini di sebelah kiri ada tulisan Start Drawing Terus di sebelah kanan sini ada Resend Dokumen Ini sengaja gue blur karena ada beberapa tugas yang masih gue kerjain Agak gak enak aja kalau nge-share Terus di bawah sini ada Open File, Open a Sheet Set Get More Templates Online, Explore Sample Drawing Yang pertama-tama gue bakalan coba klik yang tanda panah ke bawah ini Disini ada beberapa template AutoCAD yang sering semua orang pake Tapi yang biasa gue pake tuh akadiso.twt Ini kayak settingan bawaan Kalau misalnya kalian pertama kali download AutoCAD, install AutoCAD Ini adalah settingan awalnya Jadi langsung aja pake settingan yang ini akadiso.twt Terus langsung aja kalian klik Start Drawing Oke, jadi ini adalah tampilan pertama ketika kalian masuk Start Drawing tadi Disini gue bakalan mulai ngejelasin dari yang tengah-tengah dulu Jadi ini yang tengah, ini namanya kursor Atau juga bisa kalian sebut dengan Cross Hair Kayak misalnya kalian main CSGO itu kan ya Kayak ada buat tembaknya gitu kan Nah ya ini adalah kayak ibaratnya pensil buat kalian gambarnya lah Nah terus di atas ini ada Line, ada Polyline, Circle, Arc, dan lain-lain Ini nanti bakalan gue jelasin Tapi yang penting kita harus masuk ke Satuan dulu Kita kan kalau gambar ada Satuannya kan Entah Centi, atau Milli, atau Meter, atau Kilometer Cara buat ganti Satuannya kita klik Unit Kita ketik aja Unit Kita klik Enter Nah disini gue itu ngatur tipenya tuh Desimal Kalian bisa pakai Arsitektural, Engineering, dan lain-lain Tapi buat yang commonnya tuh pakai Desimal Untuk presisi, untuk ketelitian Gue pakai 4 angka di belakang koma Ini adalah settingan dasar AutoCAD Kalian bisa ketelitiannya 3 angka di belakang koma Terserah kalian, tapi kalau gue saranin pakai 4 angka di belakang koma Terus untuk di bawah ini Units to Scale Inserted Content Gue pilihnya Millimeter Kalian boleh pakai Meter, atau boleh pakai Satuan-Satuan yang lainnya Tapi kalau gue sih lebih suka Millimeter, karena itu lebih enak aja sih Oke, untuk Units for Specifying the Intensity of Lighting Gue pilihnya Internasional Kita okein Terus selanjutnya gue bakalan kasih tau ke kalian Soal Dimension Style Jadi gue klik DS Ini adalah settingan-settingan yang harus kalian otak-ketik dulu Nah ini yang pertama kali pengen gue kasih tau kalian adalah Snap and Grid Jadi ini kalau kalian aktifin Snap and Grid ini Kalian itu nanti garisnya yang kalian gambar tuh bisa saling Kayak ada magnetnya gitu lah Ntar bakalan ngerti kalau misalnya udah langsung nyoba Terus yang kedua tuh kalian harus coba Polar Tracking Ini kalian nyalain aja Polar Trackingnya Terus kalian set di 90 derajat Gue saranin Jadi nanti gunanya apa? Kita lihat nanti aja Terus ini ada settingan Object Snap Ini kayak buat Ya itu yang tadi gue bilang Jadi kayak misalnya kalau kalian bikin garis itu Supaya garisnya tuh pas ketemu di garisnya itu Ya, kalian harus nyalain Snap-nya ini 3D Object Ini nanti kalian bisa pilih satu-satu Kalau misalnya kalian pengen yakin semua Kalian Select All aja Tapi gue sukanya kayak gini aja yang di-Select nih Ntar bakalan kalian ngerti kok Nah ininya Ikutin aja kayak gini Terus langsung aja kita klik OK Oke, jadi langkah pertama yang pengen gue kasih tau kalian adalah Kita ingin membuat garis Yaitu kayak komponen dasar lah Kalau kalian pengen gambar Jadi untuk bikin garis Kalian itu tinggal klik aja line di sini Bisa kalian lihat Klik aja Terus kalian bebas pengen gambar di sini Di sini, di sini, bebas Misalnya gue pengen gambar di sini Kita klik Terus kita geser ke kanan Atau geser ke bawah Atau geser ke kiri Geser ke atas Sesuai kemauan kalian Di sini sebagai contoh Gue coba main ke kanan dulu Kita klik Nah, terus kalau udah Kita klik Escape Nah, di sini kalian udah berhasil membuat garis pertama kalian Oke Selanjutnya, gue pengen membuat garis kedua Untuk membuat sebuah persegi panjang Nah, caranya Tinggal klik line Atau kalau misalnya kalian gak mau klik line Kalian itu bisa dengan menulis L-I-N-E Line L-I-N-E Line Kalian langsung bisa klik line ya Atau Kalian tinggal klik aja L Terus langsung kalian enter Nah, kalau udah Kalian itu zoom Nah, oh iya Tadi gue belum ngasih tau Jadi cara nge-zoom in Zoom out Kalian tinggal pake scroll wheel Di mouse kalian Zoom out Zoom in Zoom out Zoom in Langsung aja kita taro di sini Garisnya Kita klik Sekali Kita drag Gak usah ditekan ya dragnya Kita drag aja Biasa pake mouse Katakanlah kita pengen di sini Kita klik lagi Kita geser ke kanan Nah, gimana seandainya Kalau misalnya kalian tuh Pengen Sama gitu Maksudnya tuh pengen bikin Persegi panjang Garis yang sejajar gitu Kan kalian gak bisa Mikir nih Waduh Ini biar pas gimana gitu Caranya tinggal Ini Pas kalian ke kanan gini Kalian arahin ke atas dulu Tek Kalau udah sampai ada kotak hijau Kalian bawa nih Nah, kan ada garis bantu hijau Nah, tek Pas udah magnet gini Kalian klik Terus kalian naikin ke atas Pas Di warna hijau-hijau itu Ada X warna hijau Klik Kalau udah Klik escape Tek Nah, jadilah sebuah persegi panjang Jadi, gampang banget kan Pake AutoCAD Oke, tadi kan di awal Gue suruh klik yang DS ini kan Settingan DS Yang polar tracking ini kan F10 Nah, gimana kalau misalnya F10 itu kita matiin Caranya FN F10 Nah, ketika kalian bikin garis Kalau F10-nya kalian matiin Dia tuh Gak ada kayak disaranin Buat lurus gitu loh Tadi kan gue mintanya tuh Per 90 derajat Jadi tuh kalau Misalnya dimatiin itunya Dia tuh sama sekali gak tau Kalian tuh lurusnya segimana Tapi ketika kalian nyalain F10-nya Dinyalain Tuh, disini ada tulisan Polar on Di sebelah bawah sini Nah, terus coba aja Kita klik line lagi Tep Tuh, dia langsung ada garis bantu Warna hijau Jadi menurut gue ini cukup Membantu banget Tuh, ada warna hijau Warna hijau Warna hijau Ini membuat kalian tuh Gak salah-salah dalam membuat Garis gitu Gak bakal mencong-mencong gitu Nah, kayak gitu misalnya Oke, terus selanjutnya Gue bakalan kasih tau kalian Gimana caranya Menyelek gambar Jadi kan disini ada gambar nih Ada persegi panjang Yang tadi kita bikin Jadi buat menyelek gambar Itu ada dua cara Ada cara dari kiri ke kanan Ada cara dari kanan ke kiri Jadi gue ajarin dulu Dari kiri ke kanan Kalian tinggal pake mouse Tempatin mouse kalian Di sebelah kiri gambar Kita klik sekali Tep Terus kalian lepas aja Kalian drag Kayak gini Kalian klik lagi Nah, kalau misalnya Dari kiri ke kanan Dia tuh cuma milih Apapun benda Yang masuk full Dalam satu persegi panjang Warna biru ini Oke, sebagai contoh Kita coba Dari kanan ke kiri Kalau dari kanan ke kiri Dia itu Kena semua gitu Yang garis ini Ikutan kena Tapi coba kalian Dari kiri ke kanan Tuh, yang kena cuma segini Jadi itu kayak Dua hal yang berbeda Kalau misalnya kalian Pengen langsung banyak Dapatnya Mendingan dari kanan ke kiri Kayak gini nih Set Tuh, ini semua kena Kalian hapus Nah, caranya buat Ngapus gambar Ketik FN Dan delete Tuh, segampang itu Coba kalau misalnya Kita undo Ctrl Z aja Seperti biasa Oke, terus selanjutnya Yang pengen gue ajarin ke kalian Adalah gimana caranya Kita membuat garis Tapi sesuai kemauan kita Ukurannya Kalau tadi kan Gue cuma bikin garis Asal aja Garis, garis, garis Tapi kita gak tahu ukurannya Sekarang gimana Cara kita bikin garis Tapi ada ukurannya Caranya ketik line aja L Enter Misalkan kita pengen Membuat persegi panjang Ukuran Let's say 500 x 1000 mm lah Oke, jadi pertama Tadi udah kita L Kita klik aja disini Kita tarik kesini Nah, ini kan Ada angka nih Yang di atas nih 343,79 Kalian ketik aja Ketik 1000 Misalnya 1000 Enter Tuh Kalian otomatis Sudah bikin Satu garis Yang panjangnya Itu 1000 mm Terus coba lagi Klik line lagi Disini Klik Tarik ke atas Ketik 500 Enter Tuh Dia otomatis Sudah bikin kayak gini Klik lagi line Dari atas ini Tuh Pas dia kasih Tanda warna hijau ini Karena tadi kalian udah Ngatur snapnya Buat kalian on-in Klik lagi Taruh ke kiri Tulis 1000 Nah Buat ke bawah Sama juga Tulis lagi 500 Jadi deh Atau enggak Kalau misalnya kalian gak mau ribet Kalian tinggal klik line aja Tadi disini Tinggal langsung tarik deh Garis kesini Kan udah pasti lurus Jadi segampang itu guys Nah sekarang Case selanjutnya Gimana kalau misalnya Kalian itu dikasih Sebuah gambar Tapi kalian itu pengen tau Ini panjangnya berapa sih Ini panjangnya berapa sih Caranya gampang banget Kalian tinggal klik Object yang pengen kalian tau Panjangnya berapa Klik aja Terus kalian klik L-I-S-T List Enter Disini tertera Bahwa panjangnya itu adalah 1000 nih Bisa kalian lihat Lengnya 1000 Jadi caranya segampang itu guys Begitu pun juga kayak ini Kita select Kita klik list Enter Disini tertulis Lengnya 500 500 apa nih bang? 500 mm Karena tadi satuan di awal Kalian Maunya mm Nah buat tadi ngecek satuan Bisa dari unit Kayak gini Kalian ketik Nah ini mm Atau enggak Kalian bisa tulis Minus DWG unit Kalian klik enter Nah disini kan ada nih Drawing unit 12345 Disini DWG unit 4 lengthnya Dalam kurung 3 Sedangkan 3 apa? Disini 3 tertulis mm Bahwa satuan kita yang dipakai sekarang Adalah mm Oke selanjutnya Gimana caranya kita bikin segitiga gitu? Caranya kan Kalau tadi kan kita lurus-lurus doang Per 90 derajat Sekarang gimana caranya Membuat suatu bidang Tapi miring gitu? Yaudah kita langsung aja pake line lagi Klik L Kita enter Klik sekali Geser ke kanan Bebas kalian pengen bikin segitiganya ke kanan Atau ke kiri Ke atas atau ke bawah Bebas Kalau gue suka ke kanan Katakanlah pengen bikin di 500 Ketiknya 500 Ke atas 500 juga Dan ke bawah sini Tinggal ditarik deh Klik Udah jadi sebuah segitiga Siku-siku Nah sekarang gimana caranya Kalian itu bikin segitiga Tapi itu kalian bisa kontrol Maunya berapa derajat Caranya gampang banget Tinggal klik L Enter Klik disini misalkan Terus kalian bawa ke kiri Terus kalian tinggal tarik kesini Disini kan bisa tertulis Ada 40 derajat Kalau kita turunin 30, 29, 28 Nah ini bisa kalian atur Sesuai yang kalian mau Kalian pengen berapa derajat nih Kalau gue misalnya Gue pengen 30 derajat Yaudah kita arahin aja Di 30 derajat Enter Klik maksud gue Terus tarik Ke bawah Nah disini otomatis Sudah 30 derajat Sesuai yang kita bikin tadi Nah kayak selanjutnya Misalnya kalian itu gak mau Kayak pengen ngukur-ngukur gitu Yaudah kalian tinggal klik line aja Klik disini Klik disini Nah kalian misalnya gak mau ngukur nih Ininya gue pengen 30 Pengen langsung aja bang Gue pasin di 30 Gimana caranya Oke caranya itu Kalian tinggal klik Tab Nah disini kalian isi derajat yang kalian mau Misalkan kalian pengen 45 derajat Atau misalnya kalian pengen 60 derajat Tinggal di klik Tep Dia otomatis udah bikin Sudut senilai 40 derajat Terus ada yang kalian nanya Bang gimana caranya gue ngitung Itu sudut 60 derajat Caranya gampang Tinggal kalian klik kesini Tanda panah kecil Kalian klik yang angular Untuk menandakan sudut Kalian klik disini Kalian klik disini Terus kalian tarik deh Kalian pengen sudutnya segimana Klik Bisa kalian zoom Sudutnya 60 derajat Gimana caranya biar fontnya gede Kalian klik 2 kali Blok dulu ininya Tulisannya kalian blok Terus disini kalian ubah Fontnya Gue coba 50 fontnya Nah disini kalian bisa Close text editor Klik Nah disini bisa tertera Sudut yang kalian bikin adalah 60 derajat Jadi segampang itu kan caranya Oke terus selanjutnya Gue bakalan kasih tau kalian Apa bedanya line sama polyline Jadi let's say kita coba line dulu ya Line itu kita bikin kotak Misalnya sembarang aja Yang asal Yang penting jadi kotak Oke Kita escape Terus selanjutnya polyline Nah buat polyline Bisa klik langsung polyline nya Atau kalian bisa tulis PL Polyline Tinggal di klik enter Polyline Kita bikin disini 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 Dan disini Oke Nah perbedaan mendasar dari line dan polyline Adalah kalau line itu Kalian sekali pilih Itu yang kepilih ya cuma ini doang Cuma satu batang Tapi kalau misalnya kalian pilih polyline Kalian pilih dimanapun itu Semuanya tuh langsung keikut Keselek gitu Kalau misalnya kalian pengen butuh ke detailan Pakai yang line Karena dia Sekalinya hapus ya bisa Satu doang gitu Kalau yang polyline Kalian hapus ya Semuanya kena hapus gitu Nah terus selanjutnya Yang pengen gue ajarin Gimana seandainya Kalau lu bikin garis Tapi garisnya kelebihan Gimana cara ngapusnya Oke misalnya Kita klik line dulu L Enter Misalkan kita bikin garis disini Tapi Disini Nah ini kan otomatis Kalau kita zoom Ada dua garis yang kelebihan kan Seharusnya kita bikin trapezium Tapi ada dua garis yang kelebihan Cara ngapusnya gimana Gampang Tinggal kalian Block Dari kanan ke kiri aja Gue sukanya Klik Kalian klik T-R-I-M Di keyboard Trim Kalian enter Terus kalian arahin disini Klik Klik Escape Udah jadi deh Sebuah trapezium Tadi yang garisnya kelebihan Bisa dihapus Jadi segampang itu kan Nah terus selanjutnya Gue pengen ngajarin kalian Buat bikin lingkaran Nah lingkaran ini Kita klik aja disini Ada Kita berdasarkan Jari-jari Ada yang berdasarkan diameter Gue pengen ngajarin dulu Berdasarkan jari-jari Kita klik Kita klik aja disini Tengah Tek Nah ini kalian bisa atur Pengen jari-jari berapa Misalkan kalian tuh Pengen jari-jari 500 Ya ketik aja 500 5, 0, 0 Enter Terus coba Lagi circle Cari yang diameter sekarang Kalau tadi berdasarkan jari-jari Radius Kalau ini sekarang berdasarkan diameter Bebas pengen dimana aja Gue pengen disini Klik Nah ini kamu pengen diameter berapa nih Katakanlah gue pengen diameter 1000 Oke diameternya 1000 mm Enter Tuh jadi segini Jadi itu hanya perbedaan Yang satu pake jari-jari Yang satu pake diameter Nah terus gimana bang Seandainya kalau misalnya gambar gue Ke zoom out kayak gini Set Sampai gambar gue tuh hilang Waduh kemana ya gambar gue tadi Nah caranya buat nyari gambar kalian Itu kalian tinggal klik Z Zoom Enter Klik E Enter lagi Dan otomatis AutoCAD langsung ngarahin ke gambar kalian tadi Nah terus selanjutnya Gue bakalan ngajarin kalian Gimana cara bikin garis melengkung Kalau tadi kan kita lurus-lurus terus Gimana caranya bikin melengkung Caranya gampang Tinggal klik Arc Kalian klik Yang tanda panah di bawah Terus disini ada berbagai macam varian Ada 3 point Star center end Star center angle Star center length Ini hanya perbedaan Cara menggabarnya Lo bebas pengen pake yang mana Gue coba dulu pake 3 point Kalian misalnya Gambar disini Terus kalian tarik disini Tek Nah lo bisa atur nih Kalian pengen segimana nih Bikin artnya Misalkan segini Klik aja Di mouse Terus kalian pengen bikin garis Yaudah tinggal klik Line Hubungin dari satu garis Ke garis satunya Kalau udah Ada kayak ginian Escape aja Selesai deh Nah terus sekarang Gimana cara kita bikin dimensi Kalau ini kan tadi adalah Angular kan Kayak berapa sudut yang dibentuk Nah kalau gue sekarang Pengen bikin berapa nih Jaraknya dari sini ke sini Kalau tadi kan Kalian udah ngerti Caranya pake list Buat mengetahui jarak Sebenarnya Ini 2389 mm Tapi gue pengen bikin nih Kayak gini Dimensinya berapa sih Nah caranya kalian tinggal klik Dimension Kalian klik dari sini Kesini Yang pengen kalian bikin Klik Kalian jauhin Tek Kalian zoom disini Tuh Ada jaraknya kan Misalnya kalau kalian kekecilan Kalian klik aja ini Kalian blok semua Ctrl A Kalian ubah fontnya Jadi misalnya 50 Kita enter Kita close text editor Zoom out aja Tuh Kalian tau kan jaraknya 2389,41 mm Nah terus selanjutnya Yang pengen gue ajarin adalah Bikin Sudut yang melengkung Bikin sebuah kotak Seperti ini Nah Tapi kalian tuh gak mau Ujungnya Pengennya yang rada Lembut gitu Gak tajam Caranya gimana Kalian tinggal klik aja Tulis VLED F-I-L-L-E-T VLED Kalian klik Kalian klik R Enter Ini R gunanya buat radius Misalkan radius kita 45 Kita klik 45 Enter Kita select first object Kita pilih objek mana yang pengen Dilandain gitu Misalkan ini Satu Sama ini satu Tep Tuh Dia akan otomatis membuat Sebuah sudut Yang tumpul Jadi lebih enak dilihat Kalau ini kan tajam nih Sedangkan kalau ini Tumpul kan Jadi ya Itu adalah sebuah tips Yang cukup berguna Nah terus selanjutnya Gimana caranya gue pengen Warnain bang Ini Misalkan gue pengen Warnain warna apa gitu Atau pake beton gitu Misalkan Nah caranya kalian tinggal klik Hatch H-A-T-C-H Kalian klik hatchnya Terus disini ada pilihan Misalkan disini kalian pengen Gambar beton Nah kalau beton itu Pakainya AR Concrete Kalian cari aja disini AR Concrete Klik Terus kalian klik disini Nah Disini bisa terlihat Gambar beton Disini kalian bisa atur Pen Patternnya tuh kayak gimana Misalkan gue pengen Klik 20 Kalau 20 gimana Oh kalau 20 menghilang dia Kalau 10 gimana patternnya tuh Jadi semakin angkanya besar Patternnya makin Ke zoom out gitu Eh makin ke zoom in Nah semakin Angkanya kecil Dia maka semakin Padet gitu Misalkan 1 Tuh dia akan padet Kalau kita kecilin Tuh bisa kalian lihat Dia semakin banyak Patternnya Nah terus disini ada angle Kalian bisa atur Pengen kayak gimana Gambar betonnya Bisa kalian ubah Kalian bisa klik angle sini Kalian bisa geser Nah ini otomatis Dia bisa mengubah Angle sesuai Yang kalian mau Nah terus selanjutnya Disini ada Hatch Transparency Kalau misalnya kalian Pengen bikin gambar ini Transparan Kalian bisa klik Dan geser Jadi semakin kalian Klik kesini Geser kesini Dia makin hilang gambarnya Nah terus buat Warnain betonnya gimana Oke bisa Pake ini Klik Kalian ubah Kalian pengen warna apa Misalkan biru Atau misalnya Kalian mau warna merah Ya tapi beton Dimana-mana umumnya Warna putih Pake by layer aja Tuh Disini kalian juga bisa Warnain selain Pake air concrete Misalnya kayak batu bata Tuh bisa Terus ganti yang ini Bisa Jadi ya kalian bisa pilih Sesuai kebutuhan kalian aja Atau kalian pengen Gambar solid Warna biasa Klik Nah disini Kalian bisa warnain Misalkan pengen warna apa Biru Bisa kayak gini Kalau udah Klik close Hatch creation Nah jadi deh Sebuah kotak yang Warnanya biru Kalau misalnya pengen ngapus Warnanya gimana Yaudah tinggal di klik F and delete aja Tuh Oke sekarang gue bakalan Kasih tau kalian Gimana cara ngekspor Gambar-gambar ini Menjadi sebuah pdf Cari gampang banget Kalian tinggal klik ke A disini Terus kalian klik Print Disini ada plot Klik aja plotnya Nah disini ada pengaturan Name nya kalian ganti Dari DWG to PDF Jadi DWG itu adalah format Buat AutoCAD Dan kita pengen convert ke pdf Jadi klik aja DWG to PDF Kita bisa Atur paper size nya Pengen berapa Kalau gue sukanya pake A3 Jadi ISO A3 Nah ini landscape ya Kebetulan kalau misalnya Kalian gak mau landscape Kalian juga bisa atur Disini yang ini Buat vertical Tapi enakan pake landscape Gue makanya pake yang ini Terus selanjutnya What to plot Kita pake Kita klik disini Kita klik window Tujuannya apa window Nah kita bisa atur Gambar mana yang pengen kita pilih Misalkan gue pengen semuanya gambar Yaudah kita tinggal klik dari sini Geser ke bawah Sampai kena semua Klik lagi Kalau misalnya kalian pengen Nah ini kan gambarnya Terlihat dia vertical Nah klik disini landscape Kalau udah Center to the plot Karena dia itu Gak pas di tengah-tengah Klik aja center Teg Nah dia otomatis akan di tengah Kalau misalnya kalian penasaran Pengen hasilnya nanti gimana Kita lihat dulu Preview Klik Nah disini nanti kalian bisa lihat Kira-kira nanti gini loh Kalau misalnya gue jadiin pdf Kalau misalnya kalian udah serak Udah yakin Yaudah kalian klik X Terus kalian tinggal OK Terus kalian tinggal Ya taruh aja dimana Misalnya di desktop Misalkan gue tulis Contoh gambaran Kalau udah kita klik save Dia akan ngexport Dan otomatis akan terbuka PDF yang kalian punya Oke Dan ini adalah hasil Dari gambaran kita tadi Ya cukup bagus ya Kalau di eksport ke pdf Semuanya bakalan terlihat HD dan Detail banget Kalau misalnya gue lihat Tuh 60 derajat Jadi misalnya Kalau kalian pengen ngezoom Sedetail apapun Dia tetap HD Bisa kalian lihat disini Bener-bener HD kan Tuh 60 nya gak burem Kita zoom out lagi Tuh jadi bener-bener Semuanya HD Nih kalian zoom in Bener-bener HD banget guys Jadi kayaknya itu adalah Sekian tutorial sederhana Yang bisa gue kasih tau ke kalian Oke guys Jadi itu adalah Sedikit tutorial Yang bisa gue kasih tau ke kalian Ini adalah tutorial-tutorial Yang cukup sederhana Yang bisa kalian lakuin di rumah Karena dengan tutorial Yang cukup sederhana ini Kalian itu bakalan lebih gampang Buat ke depannya Untuk nyoba AutoCAD Yang lebih advance lagi Karena kalau misalnya Dasarnya ini kalian bisa Pasti ke depannya Bakalan lebih gampang Jadi semoga tutorialnya berguna guys Makasih banget buat kalian semua Yang udah nonton video ini Jangan lupa kalian klik like Jangan lupa kalian bagiin ke teman Dengan cara klik share Dan jangan lupa kalian komen Kalau misalnya kalian ada pertanyaan Atau kalian bisa Demi Instagram gue disini Jangan lupa buat kalian Yang belum klik tombol subscribe Jangan lupa klik tombol subscribe ya I'll see you guys On my next video And as always Stay cool and humble Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax